Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini nih kalian bisa lihat rempe aku tinggal segini Aduh itu ada nyamuk karena ini pada malam hari maaf ya Ini Pak Suh lagi makan jadi ini cemilan dia ya Nah ini malam-malam makan tuh Tinggal segini nih yang aku buat seneng sih rasanya Kalau bikin-bikin itu dimakan Kadang si teteh kadang ema ini suka semua Kadang aku anak-anak pun suka Dan untuk papa sama mama Diana ini nih tinggal segini Maaf ya mah cuma bisa ngeliatin gak bisa nyicipin Karena kita berjauhan Dan ini keesokan paginya Ini hari minggu aku mau cuci-cuci baju Jadi sebenernya ini Kalau aku nyuci tangan ini tuh Biasanya nyuci pakaian Pak Suh ya Cucian yang dari bengkel gitu Karena kan bener kotor gitu Banyak oli Jadi sekalian aja Ini baju yang aku pakai semalam Baju yang Neji pakai semalam Jadi yaudah dicuci tangan aja sekalian Kalau untuk pakaian yang banyaknya Itu aku di mesin cuci Jadi jarang ya Kalau aku tuh nyuci pakai tangan Maksudnya cuci baju pakai tangan Manual kayak gini Ini paling kalau lagi Pakaian Pak Suh Karena harus direndam dulu Seharian Atau misalkan sehari semalam Baru itu dicuci disikat Jadi Biar kotorannya itu gampang ya Hilangnya Nah ini pakaian yang aku pakai Tadi juga ini aku cuci Ini selesai nyuci Aku sekarang mau jemur-jemur Jadi ini sekalian Aku nyuci-nya itu Ada yang di mesin cuci Jadi hari ini tuh semuanya Beres ya Cucian Tinggal jemur-jemur aja Nah ini sekarang waktunya Aku jemur Ini tuh pagi hari Tapi cuacanya emang mendung banget Dan sebenarnya aku lebih suka Si cuaca hujan kayak gini ya Ini cuma gerimis-gerimis kecil Tapi tetep aja aku jemur Untuk pengeringnya Ini masih belum bisa Pak Suh Gak tau deh dia Tergantung mood dia ya Jadi belum Yaudah gak apa-apalah Kayak gini aja Pencahayaan dari matahari Tapi alhamdulillah siang harinya Di hari minggu itu Cerah ya Jadi hari Minggu sorenya itu udah Kering semua Nah ini dia cucian aku Banyak banget kan Ini berapa ya Seminggu Seminggu ini aku gak nyuci Jadi kayak gini Sampai ke pagar-pagar Cian beres Ini sekarang aku mau Sapu-sapu Dan ngepel Jadi aku mau keluarin dulu Motor Terus motor aku Motor Pak Suh Biar enak ya Untuk sapu-sapunya Nah disini tuh Aku bagi tugas Kalau untuk Lantai Jadi aku yang bagian sapu Mamas itu Bagian ngepel Alhamdulillah dia suka Bantu-bantu Kalau untuk ngepel Nah itu Ryu Dia selalu ngacauin aku Kemana pun aku pergi Pasti ikut Nah itu Baju aku sampai basah banget Karena habis nyuci tadi ya Ini sekarang saatnya Aku ganti spray Ini udah seminggu Jadi aku mau ganti spray Yang pertama aku Makeover kamar Ini warna Beige gitu Coklat muda Atau coksu ya Nah ini tuh Enak banget Beneran gampang banget Ditataknya ke kasur Kalian bisa lihat sendiri Jadi langsung Plak gitu Ini beneran Bahannya halus banget Jadi kalau kalian Mau samaan Dan penasaran Kalian bisa cek aja Linknya ada Di description box aku Untuk yang kotak-kotaknya Ini nanti bakalan Aku cuci ya Sama selimutnya Jadi Kata siapa Ibu rumah tangga Di weekend itu Bisa santai-santai Rebahan gitu Enggak ya Jadi setiap minggu Itu malah kadang Full kerjaannya Karena di hari Biasanya itu Kita tuh udah sibuk Banget sama rutinitas Apalagi kalau Anaknya sekolah Jadi di hari minggu Itu waktunya Untuk beres-beres rumah Nah ini udah kelar semua Kita godain Ryu Nah Ryu ini Kucingnya Kucing judis Jadi kalau dipegang Selalu marah-marah Tapi kemanapun Emaknya pergi Dia selalu ikut Dan ngintil Terus Ketika kita sedang Tiduran Itu tuh dia selalu Manja-manja Tapi kalau dipegang Dia marah-marah lagi Kayak gitu Ryu ya Nah ini udah kelar Bagian kamar Alhamdulillah Tapi yang namanya Punya anak kecil Rapihnya paling Cuma beberapa menit Tuh kan Neji paling gak bisa Ngeliat kamarnya Rapih Jadi dia selalu Yang berantakin lagi Nah ini tuh tadi Aku beli sayur ini Pok choy Terus ikan Cue keranjangan Ya ini pengen Keranjangan Nyata pengen Dicabein gitu Nah ini juga Terus Ini apa Kecang panjang Sayur asam Terus ini tadi Ada ikan asin Nanti ini pasangannya Sayur asamnya Ikan asin Ikan asin lagi Tuh Ikan asin tembakang ya Ini Nanti pengen Dicabein juga Ini buat stok Tiga hari sih Sama ikan Cue Tuh Buat si Ryu Ini tadi belanjaan Segini Rp. 59.000 Terus tadi aku mampir Karena hari ini gak masak Beli lau mateng ya Ini tadi Rp. 12.000 Namah Pengennya nasi padang Nih ini nasi padang Yang paket Rp. 10.000 Aja Ini aku mau beresin Ke dalam kulkas Nah ini isu kulkas aku Masih berantakan Maaf Karena aku belum sempet Ya untuk beresin Jadi gini kita taro-taro aja Karena ini udah siang Anak aku pengen makan Jadi urusin anak dulu ya Eh Ngambak Eh Citra ngambak Sini neng Sini neng Kakak Sini 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 Dan seperti biasa Setiap hari Minggu Itu tuh kita Kayak kakak aku Sering pada main Ke rumah Orang tua Lebih tepatnya Kumpul Jadi minggu itu Kayak kakak Aku itu tadi cowok Terus ini kakak Yang ketiga aku nih Ini kakak ketiga aku Juga setiap sore Dan setiap hari Minggu Pokoknya Minggu sore Dia tuh selalu main Sama suaminya Sama anaknya Jadi kayak gitu Terus ini kakak aku Yang keempat Jadi atasnya aku Jadi cowok satu-satunya Kita enam bersaudara Ini dia juga selalu main Selalu ngajakin Anak-anaknya Karena istrinya Juga kan kadang dagang Jadi bagi-bagi tugas gitu Di saat istrinya repot Ini kakakku Bawa anak-anaknya Main ke rumah emak ya Nah jadi setiap Minggu ini Kita selalu kumpul Sambil tukar cerita Sambil makan-makannya Makanan kecil kayak gini Kayak misalkan Makan bubur Ngemil-ngemil Jadi seperti itu Buat orang tua Seneng aja Kalau anaknya dateng Nah ini selepas maghrib Jadi aku Alhamdulillah Paket yang dipesan Udah datang Sebenernya ini tuh Dikirian aku Paket aku ya Aku kan beli kaos Buat mama sama pak Su Nah dikirian aku Kaos-kaos kan kecil Jadi aku buka Dan ternyata Ini paketnya Temen aku Tapi yang gak apa-apa Kata dia Aku gak sengaja buka Lagian juga sekalian aja Di unboxing Kalau-kalau Misalkan ada kerusakan Kita juga bisa komplain ya Nah jadi ini tuh Karena temen aku LD-nya besar banget 140 Sama kayak si teteh Jadi Ini tuh beneran Menurut aku Rekomendasi banget Buat kalian yang Lingkar dadain 140 Ini bahannya enak Jatuh Warna yang paling aku suka Ini tuh beneran Cantik Ini warna aslinya Lebih cantik Kayak lilac gitu Tapi kayak peach juga gitu Kalem Kalem banget Dan ini ada salur-salurnya Kayak gini Ini motif di Bawahnya Jadi dua undak gitu Atau dua gelombang ya Ini kayak rendah Seperti ini Untuk tangannya Dia nih karet Kayak gini nih Dan ini bahannya Wallfish premium Jadi tuh ini beneran Apa ya Kalau menurut aku sih Kayak agak Monscrap gitu Dan ini ukurannya 5L Kalian bisa lihat Dan untuk di bagian tangannya Atau lengannya Ini kayak gini Ada motif Bunga ya Yang mempercantik Oke lanjut Ini paket kedua Nah ini baru Kaos anak aku Pikir aku yang namanya Gamis 5L Kan besar Jadi ketukar gitu Untuk unboxing Tadinya yang punya temen aku Tuh gak mau aku buka ya Tapi yaudah Gak apa-apa Kata temen aku Gak apa-apa Dibuka aja Sekalian Kalau misalkan ada Kecacatan atau apa Kita bisa komplain Dan ada videonya Nah jadi ini kaos Anak aku sama pak Su ya Aku beli 4 item Atau 4 kaos Kayak gini nih Jadi ukurannya beda Ini untuk pak Su Ukurannya L Untuk mamas Ukurannya S Dan ini mereknya Ini kupakai namanya Ini beneran Aku rekomendasi banget Buat kalian Atau misalkan Mau ngebeliin Kau suaminya Atau anaknya Ini bahannya Beneran enak Adem banget Untuk harga kalian Jangan kaget Ini cuma harga Di 40 ribuan Beneran ini tuh Udah sebagus itu Dan Apa ya Adem banget pokoknya Kalian bisa lihat sendiri Untuk bahannya ini Halus banget Dan itu ada mereknya Tadi di bagian kerahnya Ini Warnanya krem Untuk pak Su ya Dan ini masih Untuk pak Su juga Jadi disini aku Ngambil warna army Karena pak Su Belum punya warna army Ini sama Ukurannya L Oh iya Untuk kaos yang aku beli ini Semuanya emang sengaja Ini tuh kaos Oversize gitu Jadi yang kayak Ala-ala Korea gitu Yang pake ya Nah karena pas badannya kecil Pikir aku L itu udah kecil Karena ada ukuran XL nya Tapi ini Besar banget ya Tapi masih bagus Dipake sama pak Su Nah ini untuk Tepi jahitannya Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh beneran bagus Dan rapih banget Kalian bisa lihat nih Tuh Ya Tepi jahitannya Jahitannya bener-beneran rapih Nah untuk bagian bawahnya Kalian bisa lihat sendiri Jadi ada Kayak semacam logo Ini kayaknya sih logo Dari merk yang aku pakai Ini kayak strapless ya Kayak strapless-strapless gitu Dan yang untuk krem juga sama Jadi semua kaos ini Logonya kayak gini Bagian bawahnya Tuh Jadi motifnya unik Nah ini Sama juga Ini baju mamas Aku pilih warna hitam Sama nevi Untuk mamas Nah ini tuh Aku sengaja beli Karena pas kemarin Mamas udah masuk sekolah Mamas gak punya baju ya Kaos-kaos polos Cuma ada beberapa doang Gak sadar Kalau anaknya kan Emang udah Masa pertumbuhan Jadi lebih besar Jadi baju-baju yang lama Itu udah gak muat Udah kayak ngatung-ngatung gitu Jadi yaudah Aku putusin Buat beli aja Sekalian juga Sama pak Su Karena kalau untuk pak Su Sama mamas itu Emang jarang ya Kalau untuk beli baju Jadi mereka pakai seadanya Tapi ini karena mamas Pakaian udah kecil Jadi aku beli aja Jadi dua pisis Dan ini dia Jalan surga aku Ya Allah Kayaknya gimana ya Ngeliat mereka seperti ini Lelah Rasa sedih dan bahagia Itu bercampur aduk ya Semoga sehat semua Untuk kedua orang tua aku Terima kasih telah menonton